Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakitakan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil termasuk perempuan dan kanan Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sadid Al-Ahmri ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para meneluh OP di Jeddah Kemarin serta untuk terus mengupayakan evakuasi WP yang saat ini masih tergendala kondisi lapangan Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestini yang terus terjadi Indonesia bersama-sama di OP mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan Israel atas Palestini Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestini secara abil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional termasuk saat bilateral dengan Perdana Luteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN CCC esok hari Terima kasih 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 Terima kasih